Intro Berikut beberapa perang perlawanan syukur wukaro terhadap kolonial Belanda perang ini memakan waktu yang cukup lama yaitu dari tahun 1872 sampai dengan 1895 dengan sultannya by di hujaman suruh bakti dan dan mengalami kerugian yang sangat besar dalam perang ini dan Belanda menamai perang ini dengan Perang Karo di masyarakat karo sendiri perang ini lebih dikenal dengan nama Perang Sunggal namun sayangnya Sultan Sunggal Beidu zaman suruh bakti sendiri belum diangkat menjadi pahlawan nasional perang ini adalah perang lintas etnis yang bermula keinginan Belanda untuk menguasai di Tanah Karo untuk membuka perkebunan di sana Hai dan dengan tegas keres bangun menolak hal itu dan ditandainya dengan berbagai pertempuran di Kaban Zahe Tanah Karo perang ini terjadi di Desa Marinding dengan digomandoi oleh Letkol Jamin Ginting Kadir Seragih yang merupakan anak buah Letkol Jamin Ginting tewas dalam pertempuran ini dan untuk mengenangnya bukit ini dinamakan menjadi Bukit Kadir perang ini telah dipitimkan dengan judul Oh Turang dan mendapatkan banyak pedacitra pada waktu itu perang ini dikomandoi oleh Mayor Selamat Ginting atau dikenal juga dengan kilap sumagan Hai salah satu anak buah Selamat Ginting adalah Muraden penggabayan yang kelak akan menjadi panglima TNI perang ini dipimpin oleh let dan satu rata perang nangin kita dalam bahasa Karo adalah jembatan jembatan disini memiliki area perbukitan pasukan TNI dari atas bukit menghabisi tentara Belanda disini let dan satu rata perang nangin tewas secara terhormat ketika agresi militer Belanda yang pertama terjadi dan pematang sentar telah jatuh kepada Belanda dan selanjutnya Belanda ingin lebih jauh lagi masuk ke Karo Hai Waiklu Presiden Muhammad Hatta dalam perjalanannya ke Bukit Tinggi dari Brastagi dia melalui jalur merek tapi Belanda telah menunjukkan merek Komandan Halilintar Mayor Selamat Ginting memberitahkan kepada Komandan Kompi Kapten Bangsi Sembiring dan Kapten Palabangun untuk memimpin peperangan disini Kapten Palabangun dan Kapten Bangsi Sembiring gugur disini secara terhormat dan untuk mengenang jasanya namanya pun diabadikan menjadi jalan Kapten Palabangun dan jalan Kapten Bangsi Sembiring di kota Kaban Jahe hai 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 perang ini melawan tentara ninja pusat peperangan ini adalah di daerah pancur batu dan tanah Karo strategi yang digunakan adalah bumi hangus menghancurkan milik sendiri lebih baik daripada dipakai dan digunakan oleh musuh Hai dan slogan perang Karo adalah namo banci jadi aras aras banci jadi namo yang maknanya adalah hari ini kita kalah lain waktu kita akan menang Oke baiklah sobatku itulah dia beberapa perlawanan Raed Karo terhadap Belanda untuk itu jangan lupa like-nya dan share video ini keren-kerennya jika video ini bermanfaat dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya Terima kasih Kudusulah Sembilan Jua kita berhenti hai hai hai